Intro Soal pengalamannya yang pernah ditampar Christine Hakim diungkap oleh Desira Nasari Pelantun tindak biru ini bahkan sampai kaget dan nangis gara-gara kejadian itu Peristiwa itu terjadi saat Desira Nasari dan Christine Hakim terlibat proyek bersama Dikatakan artis 48 tahun ini bilang Dia ditampar saat keduanya beradu acting Kalau lagi latihan pura-pura dong ditampar Pas action ditamparnya beneran loh Kenang Desira Nasari dikutip dari channel Youtube Trans 7 Minggu 11 Oktober 2020 Jadi aku beneran nangis sampai teringat nyangin imbuhnya Meski aku tidak nangis tamparan Christine Hakim gak membuat Desira Nasari sakit hati Karena memang kita profesional habis adegan itu ibu langsung peluk saya Oke ibu seneng banget bagus adegannya Bintang film Joshua Oh Joshua ini menirukan pujian sang senior Bukan hanya mendapat ujian dari Christine Hakim Desira Nasari bahkan sampai meraya penghargaan atas actingnya tersebut Memang karena tamparan tecut juga Dan tiga halaman skrip tanpa editing atau cut Saya mendapatkan piala video FFI Terang sebesenitron hidayah ini Christine Hakim pun berkata apa yang dia lakukannya Memberikan pengalaman baru buat karir Desira Nasari dalam dunia acting Kalau kata ibu Christine Hakim Setelah itu kamu jadinya bagus kan actingnya Ada hikmahnya Kenang Desira Nasari Sosok Christine Hakim memang menjadi legenda di dunia acting selama ini Ada puluhan film dimainkannya sejak memulai karir tahun 1973 Salah satu pencapaiannya adalah beradu acting dengan bintang Hollywood Julia Roberts di film Eat Pray Love Sebagai penjual jamu bernama Wayan Di sisi lain Sosok Desira Nasari juga menorehkan prestasi di seni peran tanah air Artis cantik yang kini terjun ke politik itu juga Menekuni dunia tarik suara selain acting Nah bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya Tinggalkan komentar dan salam anomali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!